Intro 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 Kontroversi yang diciptakan lingkungan Napoli sama sekali tidak berguna Seluruh pihak mencari alasan atas kekalahan dari Inter Kemenangan yang jelas dan transparan, seperti yang didefinisikan BP Marota ingin digagalkan oleh Kubu Partenopei Surat kabar Ilmatino mengatakan bahwa para pemimpin wasit Aeya telah mendukung penuh setiap keputusan Davide Massa di Maradona Stadion Dari setiap reka ulang yang ada di ruang VAR dan juga ditayangkan dalam Dazen tidak ada pelanggaran yang terjadi sebelum gol Hakan Kalhanoglu seperti yang diklaim Napoli Para pemain Napoli mengklaim adanya upaya Lautaro Martinez melanggar Labotka yang membuat mereka tidak bisa membangun lini pertahanan dengan baik Tapi dari reka ulang yang terlihat justru pemain asal Slovakia tersebut yang menghalau lari Kapten Inter Sehingga membuat keduanya bertabrakan dan jatuh Massa telah mengambil keputusan yang benar dan tidak ada hukuman bagi Massa Termaksud seperti yang Aurelio de Laurentiis minta, yaitu membuat Massa tidak lagi memimpin Laga Napoli Cedera ganda untuk skuad Simone Insagi Tes medis yang dilakukan oleh Stefan de Vrij dan Denzel Dumfries mengkonfirmasi gambaran klinis yang tidak memungkinkan dia untuk kembali ke tim dalam waktu dekat Penyebab keduanya adalah cedera otot yang dialami saat Laga Napoli kontra Inter akhir pekan lalu Di mana De Vrij mengalami masalah pada otot aduktor, sedangkan Dumfries pada otot flexor Berapa lama penghentiannya dan kapan mereka bisa kembali bermain? Jawaban pertama atas dua pertanyaan tersebut datang dari Matteo Barsagi Jurnalis dari Sky Sport Italia ini mengindikasikan waktu pemulihan saat ini adalah 20 hari Oleh karena itu, tujuannya adalah membawa kedua pemain kembali beraksi pada Laga Genoa kontra Inter di akhir Desember Namun situasinya jelas masih harus diawasi Alessandro Bastoni akhirnya sudah bisa berlatih penuh bersama Inter Milan Jelang Laga melawan Udinese setelah cukup lama menepi akibat cedera Hal ini menurut Sky Sport Italia, bahwa bek andalan Nerazzurri itu telah pulih sepenuhnya dari cedera Dan akan kembali berlatih penuh mulai besok Dia bakal tersedia di skuad Nerazzurri untuk Laga Pekan ke-15 seri A 2023 per 24 melawan Udinese Yang dijadwalkan pada Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 di Nihariwip Bastoni menderita cedera betis yang dialaminya saat di kamp pelatihan Timnas Italia pada jeda internasional Cedera itu telah memaksanya absen dalam 3 pertandingan terakhir Inter Pulihnya Bastoni tentunya menjadi kabar baik bagi Inter Mengingat back tengah lainnya, Stefan De Vrij juga mengalami cedera saat Laga melawan Napoli De Vrij kemungkinan besar harus absen sekitar 3 minggu Oleh karena itu, Inter sangat ingin bisa kembali mengandalkan Bastoni secepatnya Menurut Sky, Bastoni telah berlatih secara individu hingga saat ini Namun besok ia sudah bisa kembali berlatih bersama skuad Nerazzurri untuk mulai berintegrasi kembali dengan tim Dan membangun kebugaran menjelang pertandingan melawan Udinese di Stadio Measa Yang belum jelas adalah apakah Bastoni akan cukup fit untuk menjadi starter atau memulai dari bangku cadangan Back Inter Milan, Benjamin Pavard dilaporkan bakal kembali beraksi saat melawan Lazio Yakni pada Laga Pekan ke-16 Seri A 2023 per 24 tanggal 18 Desember tahun 2023 Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa pemain Perancis berusia 27 tahun itu akan sepenuhnya pulih paling cepat saat Laga Inter melawan Lazio atau paling lambat melawan Lecce Ketersediaan pavad menjadi semakin penting bagi Inter Pasalnya, dua pemain bertahan lainnya, Stefan de Vrij dan Denzel Dumfries bakal harus absen sekitar 3 pekan karena cedera saat melawan Napoli pada pekan kemarin Absennya duo Belanda ini tentunya menjadi masalah besar bagi pelatih Simone Insagi karena semakin memperdalam krisis cedera di lini pertahanan Untungnya Alessandro Bastoni pulih dari cedera yang akan membantu situasinya Namun di sisi kanan Inter keadaannya masih sangat suram Saat ini kedua back sayap kanan, Denzel Dumfries dan Juan Cuadrado juga mengalami masalah kebugaran Oleh karena itu, Inter berharap pavad bisa kembali secepatnya untuk menambah kedalaman di sisi kanan pertahanan Menurut Sky, ada harapan bagi Nerazzurri untuk dapat kembali mengandalkan pavad saat melawan Lazio pada tanggal 18 Desember atau paling lambat saat melawan Lecce pada tanggal 24 Desember Pavad mengalami cedera lutut saat pertandingan melawan Atalanta pada bulan lalu Namun, pada pekan lalu pemain berusia 27 tahun itu sudah bisa melepas pelindung lututnya yang selama ini ia kenakan Inter Milan harus menahan kontrak baru Denzel Dumfries lantaran kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat soal kenaikan gaji Pemain asal Belanda itu menginginkan kenaikan gaji yang lebih besar dari yang ditawarkan manajemen Nerazzurri Seperti yang dilansir Lagazzetta dello Sport, bahwa gelandang Inter, Henry Mhittarian dan back sayap Federico Di Marco hanya tinggal selangkah lagi menekan kontrak baru dengan klub Namun situasi Denzel Dumfries tampaknya lebih rumit Surat kabar yang berbasis di Milano itu memperkirakan Mhittarian dan Di Marco bakal menandatangani kontrak baru selama liburan Natal ini Mhittarian akan mempertahankan gajinya saat ini sebesar 3,9 juta euro net per musim Namun belum jelas apakah perpanjangan kontraknya akan berdurasi 2 tahun atau hanya 1 tahun dengan opsi perpanjangan Sedangkan untuk Di Marco, yang merupakan favorit para fans bakal mendapatkan kenaikan gaji signifikan menjadi 4 juta euro net per musim plus bonus Kontraknya akan diperpanjang hingga Juni tahun 2028, tanpa menyertakan klausul pelepasan Namun, Dumfries meminta gaji sekitar 5 juta euro per musim, atau lebih besar 1 juta euro dari yang disodorkan Inter Hal tersebut membuat negosiasinya dilanjutkan setelah Natal Selain itu, mengingat pemain internasional Belanda ini memiliki banyak peminat dari klub-klub Premier League Sehingga potensi penjualannya pada musim panas mendatang tidak dapat dikesampingkan Bek sayap berusia 27 tahun ini terikat kontrak dengan Inter hingga Juni tahun 2025 Dia didatangkan dari PSV Eindhoven hanya seharga 14,25 juta euro pada tahun 2021 Inter dikatakan terbuka menjualnya jika menerima proposal di kisaran 40-50 juta euro Sejumlah laporan mengklaim Liverpool, Manchester United, dan Chelsea semuanya tertarik untuk menegosiasikan kesepakatan untuk Dumfries Terima kasih telah menonton!